Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan bahas ciri orang jenius yang sedang mengalami gangguan mental. Gangguan mental atau gangguan kejiwaan pada seseorang biasanya ditandai dengan sejumlah gejala. Gangguan kejiwaan ini termasuk dalam masalah kesehatan mental. Orang dengan gangguan kejiwaan memerlukan perawatan yang serius dan serupa dengan kesehatan fisik. Berikut adalah tanda dan gejala seseorang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Yang pertama, perubahan kepribadian. Gangguan kejiwaan ditandai dengan perubahan kepribadian pada seseorang. Orang dengan gangguan jiwa bertindak dan berperilaku berbeda yang terbilang aneh dan kadang tidak masuk akal. Yang kedua, perubahan suasana hati. Suasana hati orang yang sedang mengalami gangguan jiwa juga seringkali berubah dan tidak menentu. Mereka bisa cemas, bisa marah, kadang menangis, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Perubahan suasana hati ini berlangsung dengan cepat dan tidak menentu dan tidak tahu apa penyebab yang jelas. Yang ketiga, penarikan diri. Seorang dengan gangguan kejiwaan dapat menarik diri secara sosial dan menghabiskan waktu untuk sendiri. Dan mereka kerap memiliki kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya mereka sukai. Dan yang keempat, kurang merawat diri. Orang dengan masalah kesehatan mental sering mengebaikan kebersihan diri sendiri. Mereka juga kerap terlibat dalam perilaku yang beresiko seperti mengonsumsi alkohol, narkoba, dan kekerasan. Yang kelima, putus asa. Gangguan jiwa juga membuat seseorang merasa putus asa. Mereka berpikiran, hidup berjalan sulit dan tidak ada harapan untuk memperbaiki hidup. Dan yang keenam, tidak logis. Gejala gangguan kejiwaan lainnya adalah berpikiran tidak logis. Mereka acap sekali memiliki keyakinan yang tidak biasa dan berlebihan. Demikian, 6 ciri orang jenius yang sedang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!